Intro Video ini tidak bermaksud menjilat-jilatkan Mbak Neno Tetapi sebuah peringatan bagi umat Islam saat ini Agar tidak sembarangan mengidolakan seseorang Dan apalagi menjadikannya rujukan dalam pemahaman keagamaan Karena di zaman akhir ini Banyak bermunculan orang-orang yang baru kemarin sore belajar agama Dengan tidak jelas kapan di mana dia belajar agama Dan kepada siapa dia belajar Tiba-tiba menobatkan diri dan berlagak sebagai ulama Tampil di depan umat berbicara menyampaikan isi Al-Quran dan hadis Padahal jangankan untuk mengerti maknanya Sekedar untuk mengerti cara membacanya saja pun Ngawur dan amburadul Bagaimanakah lagi untuk memahami inti sari pesan dari ayat dan hadis Bagaimana bisa paham dengan benar maksud ayat dan hadis Jika sekedar membacanya saja sudah salah Dan anehnya dia merasa paling benar dan paling paham isi kandungan Al-Quran dan hadis Dan bersikap seolah yang tidak sejalan dengan dia adalah salah dan keluar dari kebenaran Padahal coba saja kita dengarkan ketika dia membaca Al-Quran Perhatikan dia membaca yang mestinya Jadi baca pendek Kemudian Nahu Jadi Nahu Kemudian Kalimat yang mestinya dibacanya Dia baca FI LAYLATI LKADR FI menjadi FI Kemudian LAYLATI menjadi LAYLATI Mari kita dengar ayat selanjutnya Untuk ayat ini Saya kira tidak perlu ada yang dikoreksi Karena memang panjang pendek tidak ada yang dirubah Tetapi Itu Kalau secara kiroat Itu tidak boleh berhenti Kecuali Ada riwayat wakuf atau ada tanda wakuf Dia membaca tadi berhenti Itu contohnya Dia baca WAMA ADROKA MA LAYLATI LKADR Di sana di K Dia berhenti ADROKA itu Padahal tidak boleh berhenti Kalau secara kiroat Dan juga Dia ini Saya perhatikan Dari awal Itu setiap di akhir ayat LAYLATI LKADR Itu Rok sukun yang akhir ayat itu Seperti tidak dibaca Atau mungkin Karena audionya Yang tidak begitu jelas Saya tidak mendengar Ada Rok sukun di sana LAYLATI LKADRI HAYRUN MIN ALFI SHAHR Di dalam ayat ini Kalimat yang mestinya dibaca LAYLATI LKADRI HAYRUN Dia membacanya LAYLATI LKADRI HAYRUN Dia Memindahkan huruf KHO KETEMPATNYA HA Jadi KHO Bukan KHO Dia menggeser tempat KHO Lebih ke bawah Kemudian Yang mestinya dibaca MIN ALFI Dia membacanya MIN ALFI Mestinya Mestinya NUN SUKUN Bertemu HAMZAH Itu idhar Dia membacanya Ikhfa Kemudian satu lagi Yang mestinya Kalimat itu dibaca SHAHR Dengan H Tapi dia membacanya SHAHR Dengan H Jadi dia baca MIN ALFI SHAHR Bukan MIN ALFI SHAHR Kita dengarkan Ayat selanjutnya TANZZALUL MALAIKATU WARRUHU FIHA Nah Ayat ini Yang mestinya kita baca TANZZALUL MALAIKATU WARRUHU FIHA Dia membacanya TANZZALUL MALAIKATU WARRUHU FIHA Kalimat RUHU H-nya dia ganti dengan H RUHU Kemudian FIHA Yang mestinya ada alifnya Bacaan MAD Dia dibaca tanpa MAD FIHA Dia bacanya WARRUHU FIHA Mestinya WARRUHU FIHA Sekarang kita dengarkan lanjutan ayatnya BIIJNIHI RABBIHIM MIN KULLI AMA Nah Inilah kesalahan yang paling fatal Dibandingkan dengan kesalahan Kesalahan sebelumnya Yaitu Dia menambahkan huruf disini Yang mestinya dibaca BIIJNI RABBIHIM MIN KULLI AMA Dia membacanya BIIJNIHI RABBIHIM BIJNIHI Dengan menambahkan hak domir di sesudahnya Ini fatal ini Dan andai pun benar disitu ada hak domir BIJNIHI Tetap dia membacanya salah Karena Mesti dibaca MAD Itu MAD SILAH Karena tidak didahului oleh SUKUN Walaupun disitu ada hak Maka dibacanya BIJNIHI Bukan BIJNIHI RABBIHIM Bukan begitu Dan perlu diketahui bahwa Kesalahan-kesalahan yang kita bahas disini Adalah kesalahan-kesalahan yang Sifatnya Kesalahan yang jelas Bukan kesalahan yang samar ya Yaitu LAHNUN JALIYUN Bukan LAHNUN KHOFIYUN Karena kalau kita bahas kesalahan yang LAHNUN KHOFIYUN Itu sangat banyak sekali Dari bacaan-bacaan dia ini Kesalahannya itu ya Kemudian ada kesalahan yang Sebetulnya dari tadi Saya tidak bahas Tapi dalam ayat ini kita bahas Yaitu Durasi daripada Gunah Dari huruf-huruf yang Mengandung gunah Seperti Kalau dalam ayat ini Dia membaca Mestinya kan Jadi dengung antara HIM Dengan MING Itu tidak boleh berbeda Sedangkan dia tadi membacanya Dengungnya HIM Dengan dengungnya MING Lebih lama Durasi Dengungnya HIM Dia Bacanya Jadi tidak sama Dunia Dan itu salah Sekarang kita masuk Pada ayat terakhir Dalam ayat terakhir ini Ayat Salamun hiya hatta Mautola'il fajr Dia membacanya Salamun hiya Jadi Hi Dibaca Hi Dan dimadkan Jadi H nya diganti huruf H Kemudian Ditambah huruf Mad Sesudahnya Jadi Hiya Menjadi Hiya Salamun hiya Gitu Mestinya Salamun hiya hatta Dia baca Salamun hiya hatta Kemudian Kalimat Matola'il fajr Yang mestinya Ain Dia ganti Menjadi Hamzah Mestinya Matola'il fajr Dia bacanya Matola'il fajr Jadi Ain Diganti Dengan hamzah Nah Itulah Kesalahan-kesalahan Yang Secara garis besar Walaupun Sebetulnya Itu Kalau dirinci Kesalahan yang detail Itu Sangat banyak Sekali Ya Diantaranya Yaitu Mengucapkan Huruf To Tebalnya Tidak sempurna Matola'il fajr Itu tadi Dia Tidak sempurna Kemudian Mengucapkan Ha Hamzah Itu Juga banyak Yang tidak Pas Sesuai Makhraj Sesuai Sifatnya Kemudian Huruf Jimnya Kemudian Huruf Kof Itu juga Tidak sempurna Pengucapannya Tidak Tidak Sesuai Dengan Sifatnya Seperti itu Kan istilahnya Kalau membaca Al-Quran itu Ibaratnya Mesti ada Timbangan Hurufnya Tebalnya Seperti apa Ukuran tebalnya Tipisnya Seperti apa Ukuran tipisnya Seperti misalnya Orang Sukun Yang Sudah-sudah Fatah Itu tebalnya Seperti apa Jangan Jangan sampai Terlalu tebal Dan jangan sampai Kurang tebal Seperti itu Kemudian juga Dari Perpindahan Dari huruf Ke huruf Dari kalimat Ke kalimat Yang lainnya Itu juga Kalau dirinci Sangat banyak sekali Kesalahan-salahan itu Pesan yang ingin Saya sampaikan Dari video ini Adalah Janganlah Bertingkah Seolah diri Sudah berilmu Luas dalam hal agama Sehingga Dengan mudahnya Mencelak Kiai-kiai Yang tidak Sejalan Dan muduhnya Munafik Menyimpang Gila jabatan Haus Kekuasaan Dan lain-lain Yang pada Kenyataannya Kiai-kiai Yang Dituduhnya itu Secara Keilmuan Jauh lebih tinggi Dan Telah menggali Ilmu-ilmu agama Berpuluh-puluh tahun Di pesantren-pesantren Semoga Kita semua Termasuk Orang-orang Yang harus belajar Karena ulang-orang Yang berkarni Ulang-orang yang Jelas Dan kuas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!